Halo semuanya balik lagi sama gore Mora dan selamat datang kembali di game planet series sandbox dan welcome back again di new planet series kita Fauna Land Oke teman-teman jadi sekarang kita udah balik lagi ke Fauna Land dan kali ini kita bakal langsung aja ngelanjutin untuk mengerjakan satu area jadi kali ini belum ada bikin exhibit dulu guys jadi seperti biasa kalau di Shizu itu ada jeda spasi series dimana kita tuh nggak bikin exhibit tapi kita bikin sesuatu karena kerjain ini kemungkinan ya lumayan pekerjaan besar juga guys karena kita bakalan membuka area Afrika kalau sebelumnya kita sudah buka area Australia Australia di sini ini bener bukan Australia sih karena kita ini guys selingin dengan exhibit dari hewan emu jadi disini kan ada Walabi jadi Walabi terus kemudian ada emu Nah sekarang untuk yang striptured hyena sama untuk yang blue wildebeest itu kan wilayah-wilayah Afrika guys jadi karena di sini dan juga di kebun binatang biasanya itu ada pasti savana area gitu guys tempat hewan-hewan Afrika dan lain-lain kalau disini kan kita sudah punya kawasan untuk hewan-hewan eksotis guys jadi disini bakalan nanti jadi area hewan-hewan eksotis seperti yang bilang sebelumnya bakalan ada maybe Binturong maybe ada hewan-hewan yang lain red panda or panda pokoknya kita lihat aja nanti guys seperti apa dan yang mungkin juga untuk Tiger sih bakalan ada di sini juga ini area yang ini jajar dengan area ini dan kemudian disini khusus area taman yang disini taman aja tapi enggak tahu nanti taman sama restoran sama mungkin ada horse table atau apa nanti pokoknya kita lihat aja guys dan juga kemudian seperti saran-saran kalian kayak bikin kandang otter kandang hewan-hewan yang lain juga kayak mungkin burung merak dan lain-lain nanti kita coba lihat gimana lokasi yang tepat untuk bikin exhibit mereka tapi bakal kita bikin guys jadi sabar aja dulu guys ya gua tampung aja dulu nanti kalau udah selesai semua hewan yang di dlc grassland baru kita bikin exhibit yang kalian request satu-satu mudah-mudahan kita bisa realisasikan semua dan semoga fauna lainnya selesai dengan sempurna guys seperti di Sisu Oke jadi mungkin kita bakalan bikin kawasan Afrika dulu jadi di kawasan Afrika itu bakal mengebuka eh beberapa exhibit lagi dan mungkin dia seperti areanya kita sesuaikan juga hewan-hewannya bakalan jadi area Afrika hewan-hewannya juga kemungkinan nanti dari Afrika dan nanti kalian boleh tulis aja di kolom komentar guys hewan Afrika apa yang bakalan kita masukin selain blue wild the best dan scripted hyena guys mungkin kita bakal langsung langsung aja ngebikin entrance buat area Afrikanya guys kita lihat bagaimana jadinya gua juga masih meraba-raba idenya seperti apa tapi ya gue cobalah supaya mudah-mudahan bagus Oke Mari kita langsung saja bikin Entrance Gate buat Afrika Savana selamat menikmati 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 biar efisiensi waktu jadi banyak yang gua potong dan gua ya mungkin seadanya dan secukupnya aja jadi biar kita lebih banyak review dan juga di dalam ingame nya guys ya daripada speed buildnya nah sekarang disini untuk Africa savannah nya ini entrance gate nya guys ya dan kemudian di sebelah kiri sini gua juga kasih satu exhibit nah ini exhibit yang lumayan cukup besar disini luasnya itu ada sekitar 1000 meter persegi dan untuk kuater areanya 690 ya 700 meter persegi lah nah disini untuk exhibit yang ini tuh diperuntukkan untuk ah African pinguin sebenarnya guys terus African pinguin King pinguin terus kemudian otter yang pastinya karena kemarin di beberapa video yang lalu itu kan banyak sekali dan kalian comment berulang juga untuk ngasih tahu gua Bang coba bikin exhibit dari otter Bang jadi kebetulan disini ada tempat ada exhibit yang free dan nganggur kita bakalan coba masukin disini untuk otter aja guys Iya kan Nah jadi untuk otter di planet itu ada dua ada asian klawet otter dan juga ada jayan otter Nah kita lebih jelasnya buka di zupedia aja Nah untuk klaweter eh klaweter enggak tuh untuk otter sorry otter nah ini dia ada asian klawet otter dan juga ada jayan otter Nah kita sekarang lihat dulu perbedaan dari keduanya guys sebenarnya sama-sama otter cuman kalau yang Asia itu lebih kecil daripada jayan otter kita lihat dimana perbedaannya sebenarnya kita mulai dari asian klawet klawet otter disini untuk yang asian klawet klawet otter dia family nya musti musti lidai dan geonya genusnya onyx Nah sekarang kita coba lihat yang jayan kojain antreter otter jayan otter jayan otter nah disini untuk family nya musti lidai dan genusnya preto Nura jadi kalau yang asian klawet small otter itu pre onyx kalau yang ini preto Nura muais mantep-mantep-mantep jadi perbedaannya ada di genus yang gc mungkin karena asian klawet otter itu kecil dan juga mungkin yang jayan otter ini karena besar jadi makanya mungkin beda dan mungkin juga untuk kontinennya juga beda Coba kita lihat untuk kontinennya sendiri sama biome untuk kontinen jayan otter dia ada di South America dan biome itu ada di tropis dan grassland sebenarnya sama aja sih kalau asian nah ini persebarannya dan kontinennya ada di Asia guys dan untuk bayangnya sebenarnya sama tropis dan grassland juga so guys jadi kesimpulannya eksimpulannya enggak tuh jadi pilihannya kita akan memilih jayan otter untuk masuk ke dalam exhibit ini guys dan disini kita langsung udah ada di animal trading nih ada empat jayan otter ya jadi kita bakalan langsung masukin aja semua guys enggak pakai lama ya kan kita adopsi semuanya kita langsung kirim mereka ke dalam exhibit enggak peduli mau genetik breedingnya seperti apa kita bakalan langsung masukin aja oke dan sembari kita menunggu Nah kita sedikit benahin juga area disini guys karena setiap gue bikin area atau exhibit itu pasti gue lupa kasih tempat duduk ataupun kursi dan mungkin ada beberapa fasilitas-fasilitas lain yang perlu ditambahin tapi gua lupa guys Oh ya tapi sebelum itu kita coba kasih ini dulu staff area nah disini keeper karena kebetulan disini kan belum ada yang menjaga ini guys nah disini namanya you see bio Ogden OCB Ogden kita bikinin work zone dan areanya nah kebetulan disini juga udah ada keeper hat guys ya Nah ini dia nih keeper hatnya jadi dekat-dekatan setiap keeper hat di exhibit itu dekat-dekatan guys biar nggak terlalu jauh juga untuk keepernya jalan ngambil makanan nah kemudian disini ada ini khusus staff ya ada pintu ini shortcut door supaya memudahkan staffnya itu bolak-balik ya kan memantau exhibit dari oternya terus untuk pintunya sendiri ada di belakang sini guys nah untuk area belakang Oke sekarang kita bakalan coba kasih fasilitas tempat duduk kursi dan lain-lain disini kita coba ke bin ada bins Oke disini tempat sampah semuanya tempat membuang sampah ya kan nah disini ada African bin nah ini African bin yang biasa kita pakai guys ya tapi kita jarang pakai yang ini sih kita coba pakai yang ini aja deh kita taruh disini disini juga pintu masuk luar dalam kita kasih guys biar sampahnya enggak ini enggak berserah wii itu lomba lari antara parha keeper dan kartekro ini hoternya lagi diantar ini guys Oke nice woi pelan-pelan woi nanti jatuh woi 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 lalu gitu kalau ngantar apa-apa tuh pasti lari Oke kita lanjutin kasih tempat sampah lagi disini disini terus kemudian disini juga Oke disini juga sama di pintu masuk sini guys ini perlu banget karena sebelum masuk harus bener-bener tersebut teril jangan bawa sampah ke dalam sini ya kan kasihan untuk tukang bersih-bersihnya juga sih guys Nah kalau yang di sebelah sini kita kasih yang konservasi yang pembina aja deh yang kayu tapi sebenarnya yang batuk bagus juga sih dan otornya udah masuk nih tuh kan ih ini dia nih guys akhirnya kita punya otor akhirnya keinginan kalian terwujud untuk pelihara otor di fauna land nah ini dia otornya guys cakep senang lihat mereka berenang-berenang kayak gini apalagi kalau lebih banyak lagi Wah pasti lebih keren lagi Nah untuk area kolamnya ini guys kalau yang yang sebelah kiri ini agak lebih dalam ketimbang yang sebelah sini dan lihat kalau yang ini yang airnya bening ini itu kedalamannya cuman satu setengah meter tapi kalau yang ini ini empat meter tiga meter lah tiga meter Nah kenapa sengaja gua kasih dalam disini supaya underwater video-nya itu berfungsi guys kalau misalkan dia kurang dalam dia pasti enggak bakalan berfungsi Nah sekarang kita kasih beta enrichmentnya dulu disini kita bakalan langsung cari jain otor disini Oke disini udah banyak banget ya guys ya jain otor nah yang pertama kita kasih tempat makan nah ini food trailer ini buat makan yang besar ya kan tempat makan yang besar terkasih disini di tengah-tengah situ ya kan terus Oh ya ini ada wah mandi lumpur juga mandi lumpur kita taruh disini aja guys ini udah kita sediain area untuk mandi lumpur para otor-otor Oke nice lalu kemudian ini ada banyak toys enrichment ada Oh ini bola-bola gini kayaknya otor suka main ini main bola nih guys ya kan berang-berang pasti suka main bola nih lalu nggak lupa juga sprinkle seperti biasa ini favorit enrichment kita guys pasti wajib ya kan nice Oke enrichment toysnya sudah Oh ya ini animal feeding underwater fish feedernya nih Nah ini kita harus kasih lebih dalam harus lebih dalam mungkin sekitar empat meter enggak tahu ini berfungsi apa enggak oke accessible nice lalu kemudian ada waterjet rock waterjet rock kita taruh disini untuk area main si otor-otor ini Oke ada tiga guys jadi kayak air mancur gitu ya keren nah sekarang kita lihat dulu disini status enrichmentnya Apakah sudah terpenuhi Oh masih ada spesies to enrichment apalagi nih yang belum ditambahin bubble Oh ini submarine boy submarine boy submarine boy-nya kita kasih di di dalam air sini guys gua kurang dalam guys nggak bisa harus 4 meter sementara kolam kita cuma 3 meter doang berarti kita ganti sama yang waterjet ah bubble aja bubble bubble nya kita taruh disini eh nggak bisa kenapa nih bubble nya disini aja deh Oke jadi yang ngeliatin tarian kan bisa kena ini percikan dari bubble 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 nya lalu apalagi nih guys ya sprinkle sudah Oh iya tempat minum tempat minum ternyata belum nah disini tempat minumnya nih tuh minum di belakang sini gak saya lebih aman dan terduh coba kita lihat ih lagi main dia mainin sprinkle dan lompat dong lompat ih viewnya bagus banget ya guys wish berenang keluarga itu otter sedang berenang Oke jadi kelihatan tuh ya kan orang-orang ntar kalau lagi liatin ih rame banget di sini keren Coba kita lihat enggak ya oke enggak sudah untuk exhibitnya ada animal escape nggak area escape ini ada nggak skip poin kek ada guys ya enggak ada skip poin berarti clear Oke nice Oke di sini information board nya Jayan otter belum ternyata Jayan otter Oke Jayan otter lagi di sini Jayan otter Oke lalu satu lagi di sini Jayan otter Jayan otter mana nih jenotter ini Oke nice guys Nah sekarang karena semuanya enrichment sudah kita penuhin sekarang kita bakalan sedikit tour untuk ngelihat-lihat suasana di entrance gate area Safari Afrika guys ya Oke kita bakalan mulai mungkin dari sebelah sini aja Oke teman-teman jadi sekarang kita akan sedikit tour masuk ke dalam Afrika Safari Afrika savana nah disini untuk masuk ke dalam exhibit Afrika savana ini kita melewati jembatan dimana jembatan di bawah sini ada macam sungai gitu guys yang udah dikasih pembatas yang supaya lebih rapi lalu pemandangannya dari sini bisa kelihatan ke arah sana juga dan ke andang emu dan juga area kangaroo Iceland jadi ini connect nih dari sana ke sini terus kemudian sekarang kita masuk nah ini di bagian depannya ada information board tempat sampah juga dan renter-planternya sudah ter pasang semua ya pohon kelapa dan macam-macam dekorasi juga nah disini ini nih ini entrance gate nya untuk ke Afrika savana dan dia pasti bakalan rame banget ya yang kesini karena kita bakalan bikin Afrika safari guys jadi Afrika safari yang enggak enggak terlalu luas tapi ya kita lihat aja nanti guys ya seperti apa nah ini dia untuk entrance gate nya lalu disini guys ya kita ke arah sebelah kiri masuk itu kalau misalkan kita belum masuk kita tuh langsung disuguhin sama exhibit otter guys keren banget dan ya dari sini bisa kelihatan otter-otternya dan kayaknya mereka habis mandi lumpur deh guys tuh ada bubble-bubblenya juga ih lompat-lompat otter bisa lompat-lompat gitu terus disini ada empat ekor ih lompat eh ini otter atau lompat-lompat nih lompat-lompat gini Hah ini otter atau apa ini gua pada lompat-lompat gini kayaknya mereka senang banget guys ya mungkin eh yang itu ada guling-gulingnya juga ah keren hei lompat ke akhir ini keren-keren keren jadi bisa kelihatan dan disini ada kayak semacam ya payung gitu guys bukan payung juga sih ini supaya nggak panas nah jadi disini tuh kayak ada kolam gitu tapi yang lebih ada angkal sedikit guys ya jadi kayak untuk anak-anak tuh bisa lihat otternya berenang gitu kan ntar kalau misalkan otternya pun bisa kesini kan bisa itu bisa berinteraksi sama anak-anak nah ini kan kalau yang mode ini mode anak-anak terus ini mode remaja juga dan ini mode bapak-bapak nih bapak-bapak jadi agak lebih tinggi dan ya dari sini dari semua sisi mereka bisa ngeliatin tapi kita nggak boleh masuk ke sini karena ini adalah staff area guys staff area cuman khusus para staff doang eh Pak permisi saya punya akses VIP jadi saya boleh masuk dan mungkin kita bisa masuk ke dalam exhibit sih ya kan tuh dalam exhibitnya seperti gini guys ini ini POV kalau kita jadi keepernya nah ini dia nih tuh kita bisa Oke otter-otter sini kamu ya kan sini naik-naik-naik terus kita juga bisa jalan di antara dua kolam ini untuk menuju ke sini ya kan Oke Oke guys ini dia exhibit dari jain otter dan welcome to African savana Oke teman-teman dan itu dia tadi review dan juga tour untuk African savana nya kita udah lihat tadi entrance gate nya dan juga disini juga ada exhibit dari jain otter juga yang udah kita masukin Nah untuk selanjutnya mungkin gua bakalan langsung bikin exhibit dari di Blue Wild the best sama striptured henna karena tinggal dua hewan itu lagi hewan yang ada di Graceland DLC yang belum kita bikin guys Oke teman-teman jadi mungkin itu aja terima kasih buat kalian yang udah nonton kalau kalian suka dengan exhibit dan juga entrance gate dari African savana ini jangan lupa kasih like-nya guys dan juga semoga kalian suka ya guys dengan African savana entrance gate nya oke jadi mungkin itu aja ya guys sampai jumpa di next video tetap semangat tetap jaga kesehatan happy weekend and you again gue udah murah bye 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 selamat menikmati